Aduh udah jam empat nih Bunda udah jam empat nih buat buka pasang mau makan apa di lemari situ ada bahan apa aja bisa kita bikin oke ada tepung terigu Bunda ada apa lagi sini ada suatu yang namanya Vermipan Oh kita bisa bikin pizza loh bisa aku mau sekarang kamu masukin tujuh sandok makan terigu ini ke wadah nah sekarang kita mau pakai Vermipan Vermipan ini kamu tahu apa lagi itu fungsinya untuk apa apa tahu buat anaknya untuk mengembangkan adonan supaya nanti adonan pizza jadi membesar gitu nah ini udah siapin air ini 65 ml kita kasih satu sendok teh ini ragi airnya harus hangat ya Raffi ya hangatnya tuh hangat suam-suam kuku nih kita masukin ke sini satu sendok teh terus ragi itu hidup dia butuh makan supaya dia bisa mengembangkan adonan kita nah dia salah satu makanannya adalah gula nah kita kasih aja sedikit nih ya gulanya kita masukin di sini terus nih kita aduk nanti kalau raginya ini hidup dia adonannya akan berbusa nih lihat tuh Raffi ya kan ini berbusa nah ini artinya raginya bagus bisa kita pakai untuk masak anak artinya raginya hijau ini bunda kasih minyak loreng satu sendok makan ya oke nah ini kita ulenin ya Raffi ya Iya ini terus nih kayak nyuci baju nih panjang yang lagi ngucep baju gitu oke sampai semuanya sudah eh taruh di sini kita diamkan kurang lebih 30 menit nanti dia akan mengembang karena raginya bekerja ini lebih besar dari sebelumnya dan maka besar banget enggak karena adonan terikat cuma segini ini udah lebih besar tuh kita tinju untuk meluarkan udara di dalamnya nah ini udah siap untuk kita bikin ini Raffi ini bunda mau bikin dua kita potong jadi dua ya oke nah serunya adalah pizzanya nggak akan bunda pandang dalam oven siapain dong kita akan bikin pizza teflon ya untuk jadi bulet di atas teflon seperti ini ya ya hmm ke saus tomat boleh bunda sudah juga punya bolonis sih ini bunda udah punya ya saus bolonis tapi nih nih diaduk rata eh kok diaduk oleh rata ini bolonisnya ini dari dalam kulkas segini aja nih kamu mau ratain segitu aja kalau enggak ada bolonis boleh saus tomat doang udah punya ini beef salami ya udah kamu mau taruh-taruhin deh tuh eh sip baru terakhir kita kasih keju kamu potek-poteknya kejunya ya sekarang ini bunda mau kasih hiasannya bunda kasih apa sih oregano kering udah nah udah kayak gini lihat ini penampakan sebelum cantik ya sekarang kita akan panggang dia di atas api ini Raffi kita pakai apinya jangan gede-gede kecil aja oke nah kecil banget lah tuh udah kita tutup oke ini Raffi kita lihat ya Wow udah matang udah lihat udah meleleh semuanya bawahnya juga udah matang ya ya taruh di situ wuuuuh hmm 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 Bunda bisa deh ya sisain bunda ya